Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Diti Kurnia dan saya bersama rekan saya Siti Ansyah Kami adalah mahasiswa Sikipadaku Imbera Mayu semester 1 Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka Melainkan negara yang berdasarkan atas hukum Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, kepemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum Tujuan Negara Tujuan Negara terdapat pada pembukaan UUD 1945 pada akhirnya keempat Hukum membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pempah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keterjiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumbur pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bukan hanya diperlukan pembaharuan metari hukum Tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum Ada pun lembaga penegakan hukum yaitu Pertama kepolisian Kedua kebaksaan Dan yang terakhir kehakiman Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah Menurut Gustav Rothbrach Terdapat tiga unsur penegakan hukum Yaitu yang pertama keadilan Yang kedua kemanfaatan Yang ketiga kepastian hukum Sementara historis, sisiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkabung Ada dua pembagian besar hukum yaitu Yang pertama Hukum perintah ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu Yang menyangkut kepentingan pribadi hukum Ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara Atau hubungan negara dengan perseorangan Yang menyangkut kepentingan pribadi hukum Terima kasih telah menonton!